Lembah Selaksa Bunga Jilid 11. Hubungan Hartawan Bong dengan para pembesar di Kota Raja amat dekat. Dia tidak sayang menghamburkan uang untuk dapat mengikat persahabaran dengan para pembesar. Maka, Hartawan Bong mengenal hampir seluruh pejabat sipil maupun militer yang berkuasa waktu itu di Kota Raja, termasuk mendiang Panglima Kui Seng. Biarpun dia tidak membutuhkan bantuan dari Panglima ini, juga sebaliknya Panglima Kui tidak pernah menerima semacam upetidarinya, namun tetap saja Hartawan Bong mendekatinya dengan kera mengirimkan hadiah barang atau makanan pada waktu-waktu tertentu, Seperti Hari Raya dan sebagainya. Bahkan dia sering pula datang berkunjung sekadar untuk bercakap-cakap. Dalam kesempatan ini, Bong Kong Chu bertemu dan berkenalan dengan Kui Li Ai dan pemuda Hartawan itu jatuh cinta kepada Li Ai. Bong Kong Chu bukan seorang pemuda alim. Pemuda berusia 25 tahun yang tampan gagah, pesolek dan perayu ini terkenal di rumah-rumah pelesir termahal di Kota Raja. Dia sudah banyak pengalaman dan bergaul dengan banyak wanita cantik. Akan tetapi baru sekali ini dia benar-benar jatuh cinta kepada Kui Li Ai. Dia memang belum menikah dengan resmi walaupun sejak berusia 20 tahun dia telah mempunyai beberapa orang gadis simpanan sebagai selirnya. Dia melihat keuntungan besar kalau dapat menikahi Kui Li Ai sebagai istrinya. Pertama, Kui Li Ai memiliki kecantikan yang memang menggeirahkan di samping memiliki pendidikan tinggi dan juga sebagai putri Panglima tentu saja namanya terhormat. Kedua, kalau dia menjadi mantu Panglima Kui, tentu saja dia pun memiliki perlindungan yang kuat dan martabatnya akan naik di mata penduduk Kota Raja. Bahkan ayahnya juga sudah merasa setuju sekali dan mendukungnya kalau dia ingin berjodoh dengan putri Panglima Kui. Akan tetapi walaupun dia sudah menyatakan cintanya kepada Li Ai, gadis itu belum menjawab, maka dia belum berani mengajukan pinangan. Kemudian, datang malah petaka menimpa keluarga Kui dengan diculitnya Li Ai dan berakibat kematian Panglima Kui Seng. Kemudian, Bongkongcu mendengar bahwa Kui Li Ai pergi bersama seorang pendekar wanita yang terkenal liar dan ganas bernama Hwe Etian Moli. Tentu saja dia merasa kecewa sekali karena keinginannya untuk menikah dengan Li Ai dan menjadi mantu Panglima Kui telah gagal. Dia tidak tahu kemana harus mencari gadis yang dicintanya itu dan biarpun dia telah menghamburkan uang untuk membiayai pencariannya terhadap Li Ai dengan mengerahkan orang-orangnya, tetap saja tidak berhasil menemukan gadis itu. Bongkongcu mencoba untuk menghibur hatinya dengan bersenang-senang dengan banyak gadis penghibur yang cantik, namun tetap saja dia setiap hari murung teringat kepada Li Ai yang membuatnya tergila-gila. Bagi seorang pemuda yang sedang kasmaran, tergila-gila seperti dia, tidak ada wanita lain yang lebih cantik menarik dan menggeirahkan selain gadis yang telah menjatuhkan hatinya itu. Pada suatu pagi, ketika Bongkin sedang duduk termenung dan teringat kepada Kui Li Ai, wajahnya muram dan hidangan makanan kecil yang sejak tadi ditaruh oleh pelayan di depannya, di atas meja, tak disentuhnya, muncullah seorang pelayan wanita. Kongcu, di luar ada seorang gadis ingin bertemu dengan Kongcu, Bongkongcu memandang pelayannya itu dengan metel bersinar. Seorang gadis? Iya. Nona Kui Li Ai bukan, Kongcu. Ia seorang gadis yang cantik dan di punggungnya tergantung sebatang pedang. Ia tidak memperkenalkan nama, hanya bilang bahwa ia mempunyai urusan yang amat penting dan katanya Kongcu tentu akan senang mendengarnya, mendengar ini, Bongkir lalu bangkit dan melangkah keluar dengan heran dan ingin sekali melihat siapa gadis itu. Setelah tiba di luar dia merasa heran sekali melihat seorang gadis yang cantik jelita dan belum pernah dilihatnya. Yang menarik hatinya, gadis ini bukan seperti gadis cantik lainnya yang pernah dikenalnya. Gadis ini selain cantik jelita juga memiliki sikap gagah, dengan sinar metel, tajam dan terutama yang membuat ia gagah berwibawa adalah sikapnya ketika berdiri tegak memandangnya. Sebatang pedang yang tergantung di belakang punggungnya menambah kegagahannya. Harusnya akui bahwa selama dia bertualang di antara para gadis cantik, belum pernah dia bergaul dengan gadis cantik yang begini gagah sehingga memiliki daya tarik yang lain daripada gadis lain yang pernah dikenalnya. Nona, siapakah dan ada keperluan apa mencari kutanya Bongkin dengan senyum ramah dan sikapnya yang sopan. Dia memang pandai membawa diri, pandai pula bersikap untuk mendatangkan kesan baik dalam hati para wanita. Apakah engkau yang bernama Bongkin, putra Bong Wan Gwee? Tanya gadis itu yang bukan lain adalah Hwee Tianmoli. Pertanyaannya yang dijawab dengan pertanyaan pula itu tidak membuat Bong Kong Chu menjadi marah. Dia tetap tersenyum. Benar sekali, Nona. Aku bernama Bongkin dan kalau Nona memiliki keperluan denganku, silakan masuk dan duduk di kamar tamu di mana kita dapat bicara dengan baik. Tidak berdiri saja di sini. Silakan, Nona. Senang juga hati sianglan melihat sikap dan penyambutan yang ramah dan sopan ini. Ia mengangguk dan mengikuti pemuda itu memasuki sebuah ruangan tamu. Setelah duduk berhadapan terhalang meja besar sianglan berkata, Bong Kong Chu, aku datang sebagai utusan Nona Kui Li Ai. Sianglan menghentikan ucapannya ketika melihat betapa wajah pemuda itu tampak berseri, sepasang matanya terbelalak dan dia tampak girang sekali. Airh, berita ini sungguh membahagiakan sekali, Nona. Tolong katakan di mana kini Nona Kui Li Ai dan berita apa yang engkau bawa darinya? Hati sianglan senang melihat sikap pemuda ini yang ternyata tampak girang sekali mendengar tentang Li Ai, menandakan bahwa dia memang mencinta putri mendiang Panglima Kui itu. Nona Kui Li Ai sekarang tinggal bersamaku di lembah selaksa bunga, Bong Kong Chu, dalam keadaan sehat dan selamat, dengan singkat sianglan lalu menceritakan tentang Li Ai yang meninggalkan rumah keluarga Kui karena tidak suka tinggal bersama ibu tirinya yang galak. Bagaimana Li Ai kini berada di lembah selaksa bunga bersamanya? Setelah menceritakan keadaan Li Ai, sianglan menatap tajam wajah pemuda yang tampan itu dan bertanya. Kedatanganku ini untuk bertanya kepadamu, Bong Kong Chu, apakah benar seperti yang kudengar dari adik Kui Li Ai bahwa engkau cinta padanya wajah Bong Kin berubah kemerahan, akan tetapi dengan sungguh-sungguh dia berkata, sesungguhnya, Nona, aku amat mencinta Nona Kui Li Ai dan aku merasa sedih sekali akan kematian ayahnya dan semakin sedih ketika mendengar ia pergi meninggalkan rumahnya. Aku telah bersusah payah berusaha untuk mencarinya selama ini, namun tidak berhasil. Maka, sungguh girang sekali hatiku mendengar bahwa ia berada di tempat tinggalmu dalam keadaan sehat dan selamat. Kedatanganku ini hendak menegaskan, apakah sampai sekarang engkau masih tetap mencintanya, Kong Chu tentu saja, bahkan semakin mencintanya karena aku merasa iba kepadanya, dan engkau menginginkan agar ia menjadi istrimu, Kong Chu benar, Nona, kalau begitu, sekarang engkau boleh meminangnya, Kong Chu. Karena adik Li Ai yang merasa hidup sebatang kena, telah menyatakan kepadaku bahwa kalau engkau meminangnya, ia akan menerimanya dan kini siap untuk menjadi istrimu, pemuda itu tampak semakin girang. Air, kedatanganmu membawa berkat bagiku, Nona. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah engkau, Nona? Aku pernah mendengar bahwa adik Li Ai pergi bersama seorang pendekar berjuluk Hwe Etian Moli. Apakah, apakah engkau pendekar itu, Nona tidak salah, Kong Chu. Akulah Hwe Etian Moli yang melindungi Nona Kwi Li Ai dan ia sekarang tinggal bersamaku di lembah selaksabunga. Setelah berunding dengannya, maka hari ini aku datang untuk minta ketegasan darimu. Setelah kini engkau menyatakan masih mencintanya dan ingin meminangnya, maka ku harap engkau suka berkunjung ke tempat kami agar dapat bertemu dan bicara sendiri dengannya. Wah, aku senang sekali, nih hiap, pendekar wanita. Aku akan segera mengunjunginya di lembah selaksabunga. Dimanakah lembah itu siang lan menerangkan di bukit mana lembah itu terletak? Kemudian ia berpamit. Nah, tugasku telah selesai, aku hendak kembali ke lembah selaksabunga, menceritakan hal ini kepada adik Willy Ai. Kami akan siap menyambut kunjunganmu, Bong Kong Chu, Bong Kin mengucapkan terima kasih dan mengantar kepergian siang lan sampai ke depan gedungnya. Setelah gadis itu pergi, dengan girang dia mengabarkan hal itu kepada ayah ibunya. Bong Wan Gwe, seorang laki-laki setengah tua berusia sekitar 50 tahun yang bertubuh gendut berwajah ramah mendengar pemberitahuan putranya dan dia mengerutkan alisnya. Dulu, hartawan ini tentu saja merasa senang dan bangga ketika putranya menyatakan bahwa putranya jatuh cinta dan memilih Kui Li Ai untuk menjadi calon istrinya. Pada waktu itu, Bong Wan Gwe merasa bangga kalau memiliki mantu putri Panglima Kui itu. Akan tetapi sekarang keadaannya sudah lain. Panglima Kui telah tiada, bahkan dia mati dalam keadaan cemar, yaitu dikabarkan bunuh diri setelah mengkhianati negara dengan membebaskan tiga orang tawanan pemberontak pekelian kau. Tidak ada lagi yang patut dibanggakan kalau dia mempunyai mantu gadis si Kui itu, bahkan akan menurunkan dan merendahkan derajat dan martabatnya. Bong Kin, apakah sudah engkau pikir masak-masak sebelum engkau meminang Kui Li Ai? Ingat, keadaan gadis itu tidak seperti dulu lagi. Ayahnya sudah mati dan Panglima Kui yang sudah almarhum itu bukan seorang Panglima terhormat lagi, bahkan dianggap pengkhianat. Masih banyak gadis yang ayahnya memiliki kedudukan tinggi dan lebih terhormat untuk menjadi istrimu. Aku sanggup melamarkan. Tidak, ayah. Hatiku sudah bulat mengambil keputusan untuk menikah dengan Kui Li Ai. Aku amat mencintanya, ayah. Ia gadis yang paling cantik di dunia ini hartawan bong menghela nafas panjang. Jadi sekarang kita akan mengajukan pinangan? Akan tetapi kepada siapa? Siapa yang menjadi pengganti orang tuanya? Siapa yang menjadi walinya? Aku akan pergi dulu mengunjungi di lembah selaksa bunga untuk merundingkan hal ini dengannya, ayah. Setelah itu baru kita mengajukan penangan. Kinji, anak kin, engkau hati-hati lah kalau pergi ke sana katanyonya bong khawatir. Ibumu benar, bong kin kata bong wan gwe. Tempat itu asing bagimu dan aku mendengar bahwa pendekar wanita yang melindungi nona Kui itu liar dan ganas. Melihat julukannya si iblis betina terbang, mungkin saja ia itu memiliki watak jahat. Maka engkau harus membawa rombongan pengawal untuk melindungimu, demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dengan menunggang kuda, bong kin dikawal selosin orang laki-laki yang biasa mengawal kiriman barang-barang berangkat meninggalkan kota raja menuju ke bukit yang telah ditunjukkan sianglan. 12 orang pengawal itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu silat dan memang pekerjaan mereka menggunakan kekuatan dan ilmu silat untuk mengawal dan melindungi barang atau orang dalam perjalanan. Pada tengah hari mereka tiba di kaki bukit yang dimaksudkan dan berhenti. Pimpinan kombongan pengawal, seorang laki-laki tinggi besar bermuka berwok yang usianya sekitar 40 tahun bernama Gusem, berkata kepada bong kin. Bong Kong Chu, di bukit yang disebut Ban Hawe Asan, Bukit Selaksabunga, dulu terdapat sebuah perkumpulan bernama Ban Hawe Apang yang sering melakukan perampasan barang yang dibawa lewat di daerah ini. Akan tetapi sudah beberapa bulan ini tidak ada lagi orang Ban Hawe Asan melakukan perampasan dan kabarnya, Ban Hawe Apang telah dibasmi seorang pendekar wanita, Hmm, bukankah yang membasmi itu pendekar wanita berjuluk Hawe Etian Moli tanya bong kin. Gusem tampak terkejut. Benar sekali, Kong Chu. Bagaimana Kong Chu dapat mengetahuinya bong kin tersenyum bangga. Hawe Etian Moli itu sahabatku. Kemarin ia datang berkunjung ke rumahku, dia tidak bicara lebih lanjut, membiarkan Gusem dan orang-orangnya terheran-heran. Dengan kagum bong kin dan para pengawalnya kini mendaki bukit dan tiba di lembah Selaksabunga. Daerah perkampungan Ban Hawe Apang yang baru, termasuk lembah yang indah itu kini dikelilingi pagar bambu runcing yang diatur rapi dan dicat warna-warni sehingga tampak nyeni dan indah. Di pintu gebang, yang berada di bawah lereng, sudah berjaga belasan orang anggauta Ban Hawe Apang yang semua terdiri dari wanita. Mereka berpakaian gagah dan terdiri dari tiga regu. Regu pertama memegang tombak, regu kedua memegang golok dan regu ketiga memegang pedang, masing-masing terdiri dari lima orang. Sikap mereka gagah dan wajah mereka rata-rata manis. Melihat sikap para wanita ini, bong kin memerintahkan para pengawal untuk turun dari atas kuda masing-masing. Kemudian Gu Sam melangkah maju memberi hormat kepada seorang wanita berpedang yang agaknya memimpin tiga regu itu karena ia berdiri paling depan dan sikapnya berwibawa. Nona, Kong Chu kami bong kin datang memenuhi undangan Hwe Etian Moli, katanya menirukan perintah majikannya tadi. Ban Hwe Apang kami pantang menerima tamu laki-laki. Akan tetapi karena Pang Chu kami sudah memesan dan kini menunggu Bong Kong Chu datang menghadap, kami persilakan Bong Kong Chu masuk. Yang lain tidak boleh masuk akan tetapi Gu Sam hendak membantah. Tidak ada tapi. Kaum lelaki, tanpa izin Pang Chu, dilarang masuk perkampungan Ban Hwe Apang bentak wanita itu dan 15 orang rekannya siap merabah gagang senjata mereka. Bong Kong Chu memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk menunggu di luar dan dia lalu memasuki pintu gapura yang segera tertutup kembali oleh para penjaga wanita. Sialan para pengawal itu mengomel. Entah apa yang terjadi dengan Ban Hwe Apang, kata pula Gu Sam dan dia mengajak para rekannya untuk menunggu dan mengasuh di bawah pohon-pohon tidak jauh dari gapura perkampungan Ban Hwe Apang itu. Sementara itu, Bong Kin di antar dua orang pengawal wanita memasuki ruangan tamu di mana Hwe Etian Moli dan Kui Li Ai sudah duduk menanti. Hwe Etian Moli berwajah cerah gembira, akan tetapi Li Ai nampak menundukkan mukanya karena jantungnya berdebar penuh ketegangan dan juga merasa rikuh dan tidak enak hati. Ia harus mengakui dalam hatinya bahwa ia memang mengharapkan untuk dapat menjadi istri pemuda yang biasanya bersikap lembut dan sopan itu. Begitu Bong Kin memasuki ruangan dan melihat Li Ai sudah duduk di situ, dia segera berseru gembira. Nona Kui, ah, betapa girang hatiku dapat bertemu denganmu di sini Hwe Etian Moli dan Li Ai bangkit berdiri dan membalas penghormatan Bong Kin yang sudah menjura sambil merangkap kedua tangan depan dada. Bong Kong Chu, silakan duduk, kata Hwe Etian Moli. Pemuda itu mengucapkan terima kasih dan mengambil tempat duduk berhadapan dengan dua orang gadis itu, dengan jarak cukup jauh dan sopan. Aku merasa senang bahwa Bong Kong Chu benar-benar datang berkunjung, hal ini bagiku merupakan bukti akan kesungguhan hati Kong Chu. Sekarang, aku memberi kesempatan kepada adik Wili Ai dan Bong Kong Chu untuk membicarakan urusan kalian berdua, Setelah berkata demikian, Hwe Etian Moli bangkit berdiri dan hendak meninggalkan ruangan tamu itu menuju ke dalam. Enci Li Ai berseru menahan karena gadis ini merasa malu dan juga takut untuk menceritakan apa yang telah menimpa dirinya seperti yang telah ia sepakati dengan Hwe Etian Moli bahwa ia akan berterus terang kepada pemuda itu untuk menguji ketulusan cintanya. Li Ai, inilah kesempatan baik bagimu. Jangan sungkan dan malu, di tanganmu sendirilah terletak nasibmu di kemudian hari, setelah berkata demikian dengan cepat Hwe Etian Moli meninggalkan ruangan itu, menuju ke ruangan dalam di mana ia termenung dan duduk seorang diri. Gambaran topeng kayu yang menyeramkan itu selalu terbayang di depan matanya dan terkadang tampak bayangan wajah laki-laki setengah tua sederhana dan gagah yang juga penuh rahasia itu, yang telah menolongnya dan yang ingin dia temukan kembali karena ia mempunyai keinginan untuk berguru kepada penolong yang amat lihai itu. Setelah Hwe Etian Moli meninggalkan ruangan tamu, suasana di situ menjadi hening sekali. Li Ai masih menundukan mukanya, tidak berani ia bertemu pandang dengan pemuda yang duduk di depannya, padahal pemuda ini dulu pernah menjadi kenalan baiknya dan mereka sudah sering beramah-tamah dan bercakap-cakap. Bong Kong Chu yang tidak dapat menahan hatinya lagi untuk berdiam diri. Kui Shochia, Nona Kui, benarkah apa yang ku dengar dari Hwe Etian Moli terpaksa Li Ai mengangkat mukanya dan baru pertama kali ini sejak pemuda itu datang ia bertemu pandang yang membuat kedua pipinya berubah merah. Ia melihat betapa sinar mata pemuda itu masih seperti dulu, masih jelas membayangkan rasa kagum dan cinta kepadanya. Hanya sebentar saja sinar mata gadis itu bertemu pandang. Ia segera menundukkan pandang matanya dan bertanya lirih. Mendengar apakah Bong Kong Chu maksudkan tentu saja ia sudah mendengar dari sianglan tentang pertemuan Hwe Etian Moli dengan pemuda itu. Akan tetapi ia tidak ingin mendahului percakapan tentang urusan perjodohan itu. Shochia, aku mendengar keterangan dari Hwe Etian Moli bahwa engkau sekarang berada di sini, tinggal bersamanya. Aku merasa amat terharu dan Iba melihat nasibmu kehilangan ayahmu dan aku mendengar dari Hwe Etian Moli bahwa, bahwa sekarang engkau bersedia menerima cintaku dan engkau akan setuju kalau aku meminangmu untuk menjadi istriku. Bagaimana, Kui Shochia benarkah apa yang kudengar dari Hwe Etian Moli itu setelah mendengar ucapan Bong Kong Chu itu, rasa sungkan dan malu mulai meninggalkan perasaan liai dan kini ia mengangkat mukanya, memandang wajah pemuda itu penuh selidik karena ia ingin sekali mendapat kepastian apakah benar-benar pemuda hartawan ini mencintanya.